Antrean kendaraan terlihat di pompa pengisian Pertalite pada SPBU Keluaran Mangli, Jember, Jawa Timur, Selasa Siang. Naiknya harga Pertamax membuat sejumlah pengguna kendaraan bermotor kini beralih membeli BBM jenis Pertalite. Alasannya, selisih harga Pertalite saat ini jauh lebih murah dari Pertamax. Ya, lebih memilih Pertalite memang ya. Biasanya pakai Pertamax? Biasanya pakai Pertamax, Pak. Beli Pertalite ini, Pak. Bukainya, lebih pilihannya lebih tepat. Kenapa Pertamax ini, Pak? Ya, kaciknya kan jauh. Mahal, Pak. Ya, kemahalan kayaknya. Meningkatnya konsumsi Pertalite pasca kenaikan harga Pertamax diakui pengelola SPBU. Jika biasanya konsumsi harian Pertamax hanya 10 ribu liter, kini naik menjadi 12 ribu liter. Dengan adanya kenaikan Pertamax itu, Pak. Oh, ya ada juga. Ada juga yang tidak Pertalite. Karena lebih murah saja. Untuk satu hari kebutuhan Pertalite di sini, Pak. 12 ribu liter. Ada peningkatan, Pak. Ada peningkatan, Pak. Sementara di Gianyar, Bali, sejumlah warga mengeluhkan kosongnya stok Pertalite pada sejumlah SPBU. Akibat kosongnya stok Pertalite, warga pun beralih membeli Pertamax. Pertalite langka itu, langka. Susah carinya. Pak, sejak kapan ini susah carinya? Sudah satu minggu lah. Satu minggu? Berharap Pertalite pertama supaya bisa diturunkan lah harganya. Supaya masyarakat bisa itu dijangkau untuk hidupnya saja. Dalam keterangannya, PJS Korporate Sekretari PT Pertamina Patraniaga, Irto Ginting, membenarkan sempat terjadinya kenaikan konsumsi Pertalite pasca kenaikan harga Pertamax. Namun, saat ini kondisinya sudah kembali normal. Kalau kita lihat, ini memang pada hari Jumat kemarin sebenarnya peningkatan tidak terlalu signifikan. Bahkan bisa dibilang hanya di bawah 5 persen gitu ya, ada peningkatan Pertalite. Di hari minggu memang 10 persen lebih ya, tapi di hari minggu itu sudah kembali normal lagi. Artinya ini memang hanya temporari saja peningkatan itu, dan memang kemarin disampaikan juga masyarakat tempat khawatir ada kenaikan Pertalite. Tapi kami tegaskan pada kesempatan ini, saat ini harga Pertalite masih sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Rp7.650. Dan masyarakat kami harap tidak panik, tidak khawatir. Artinya kami siapkan semua stok BBM di SPBU-SPBU. Tak hanya kelangkan Pertalite, saat ini warga juga tengah mengeluhkan ketersediaan stok solar di SPBU. Di Sidoarjo, Jawa Timur, sejumlah sopir mesti mengantre berjam-jam demi mengisi kendaraannya dengan solar. Para sopir yang sudah mengantre lama kecewa karena gagal mendapatkan solar. Habisnya stok solar membuat para sopir mesti mengisi truk mereka dengan bahan bakar Pertamina Dex yang harganya lebih mahal. Kelangkaan Pertalite dan solar yang terjadi pada sejumlah SPBU di beberapa daerah tentunya menambah beban warga. Padahal saat ini warga tengah berjuang mencukupi kebutuhannya di tengah kenaikan harga kebutuhan konsumsi rumah tangganya. Seperti gas, minyak goreng, dan barang kebutuhan pokok lainnya. Tim Liputan, Kompas TV